Intro Warga kejabatan Tunjung Teja Kabupaten Serang meminta agar pemerintah Provinsi Banten membantu melengkapi fasilitas penerangan jalan umum atau PJU dan perbaikan rumah tidak layak unik di wilayahnya Hal itu mencuat pada saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim melakukan reses masa sidang ke-2 tahun 2019-2020 di halaman kantor desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Senin 9 Maret 2020 Hadir dalam acara tersebut, Kecamatan Tunjung Teja Kusyaman para kepala desa dari sembilan desa di Tunjung Teja tokoh masyarakat, ulama dan ratusan masyarakat tampak antusias mengikuti reses Dalam reses tersebut, Kades Bojong Pandan Hidman menyampaikan beberapa hal yang menjadi kebutuhan masyarakat antara lain pembangunan rumah tidak layak uni, pengadaan pengerangan jalan umum, bantuan rehat pondok pesantren, dan perlengkapan sarana-prasarana SMK Dengan adanya reses ini, ajuan atau usulan kami bisa segera direalisasi Karena di reses yang pertama juga kami alhamdulillah dengan adanya reses Pahmi kemarin, tahun kemarin sudah mulai terrealisasi tinggal nunggu waktu, mudah-mudahan dengan cepat ini direalisasi Dirinya berharap dengan adanya reses tersebut usulan yang disampaikan bisa direalisasikan Keluhan warga itu langsung di respons wakil Ketua Dekorbek Provinsi Banten Fahmi Hakim Fahmi menjelaskan, Provinsi Banten akan membantu seribu rumah tidak layak uni di delapan kabupaten kota Dirinya akan memperjuangkan agar rumah tidak layak uni di sembilan desa di Tunjung Teja bisa mendapat bantuan pembangunan rumah tidak layak uni dari Provinsi Banten Selain itu, pihaknya juga akan mendorong penambahan PJU dan sanitasi air bersih Alhamdulillah bahwa pada masyarakat masih menginginkan percepatan pembangunan ini yang tentunya perlu penguatan kepada wilayah masing-masing daerah yang pertama adalah khusus di Kabupaten Saranbuak Ketamatan ini mereka alhamdulillah kaitan dengan percepatan infrastruktur tinggal penguatan dari wilayah dan lingkungan yang mungkin akan saya dorong yang kedua adalah masih banyak tentu yang perlu diperkuat yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah memiliki Pak Kesehatan itu perlu penguatan dorongan dari anggaran dan penguatan dari Provinsi terutama Ruti Lahung hasilnya ini tentu menjadi bagian yang akan saya bawa menjadi bagian yang akan saya lakukan melalui hasil reses dengan melalui program DPRD yang langsungnya ini akan kita dorong kepada program DPRD Menurut politisi Partai Golkar ini hasil resesnya kali ini akan menjadi bahan untuk penyusunan pokok pikiran DPRD Provinsi Banten untuk pembangunan tahun 2021 selamat menikmati